kali ini kita mau buat es koko pandan kelapa kawe ya bahan-bahannya terdiri atas nata de coco secukupnya biji selasi sirup koko pandan susu full cream dan untuk bahan jeli kelapa kawe nya kita menggunakan 200 gram gula pasir satu bungkus nutrijel kelapa untuk kemasannya sendiri disitu ada petunjuknya ya cara pembuatannya dan santan kelapa instan yang bentuknya kecil aja dan air 400 ml air 400 ml untuk membuat kelapa kawe nya ya kita tunggu sampai mendidih baru kita masukin nutrijel kelapa kawe baru kita aduk hingga larut dan mendidih ya santan instannya sambil kita aduk-aduk ini kita masaknya pakai api kecil aja ya kita aduk hingga rata semuanya mendidih kita masukkan nutrijel kelapanya kita aduk-aduk kita aduk-aduk kira-kira satu menit aja ya baru kita matikan kompor kawai yang sudah kita buat tadi ya kita serut-serut jadinya seperti ini sekarang kita langsung menyediakan sirup koko pandannya sirup koko pandannya es batu kelapa kawe nya kita tambahin lagi kelapa kawe nya lalu masukkan nata de coco ini secukupnya ya sesuai selera aja mau berapa lalu kita masukkan selasi kalau gak mau pakai selasi juga gak apa-apa ya ini optional aja terserah terakhirnya baru kita masukkan susu cair full cream nya lalu kita aduk-aduk yep sudah jadi ini ya hasilnya ya selamat mencoba semoga bermanfaat nonton jangan lupa subscribe dan like nonton jangan lupa subscribe dan like si